Sampai dengan Jakarta sebetulnya. Jadi kalau mau mengambil nama-nama air di Gunung Salak Bogor. Tapi Anda boleh percaya boleh tidak, terkiruk tangki ini mengisi air cukup di Cisalak Depok saja, bukan di Gunung Salak. Di daerah Cisalak ada beberapa titik yang menjadi tempat pengambilan air untuk depo-depo air isi ulang. Untuk kondisi satu tangki berkapasitas 8.000 liter, pengelola mengenakan harga mulai dari 10 hingga 50 ribu rupiah, bergantung dari mana air tersebut berasal. Tempat penjualan air curah juga dapat dijumpai di daerah Cibino. Paling tidak ada dua tempat penjualan air curah di kawasan yang hanya berjarak 27 km dari pusat kota Jakarta ini. Keduanya mengklaim air tersebut berasal dari mata air Ciburial di kaki Gunung Salak. Asal sumber air itu memang berasal dari kaki Gunung Salak. Itu kita menggunakan pipa yang cukup besar dari Ciburial, Cik Omas, lokasinya itu, sampai dengan Jakarta sebetulnya. Jadi kalau mau mengambil nama mata air kaki Gunung Salak, itu memang ya saya pikir untuk mereka ya silakan saja. Untuk tiap truk berkapasitas 8 ribu liter, pengelola mematok harga 28 ribu rupiah. Air ini kemudian dijual kembali ke depot air isi ulang dengan harga sekitar 280 ribu hingga 350 ribu rupiah tergantung jauh dekatnya depot air isi ulang tersebut. Depot-depot air isi ulang ini sekarang tumbuh subur sejalan dengan melambungnya harga berbagai kebutuhan. Harganya yang sangat miring dibanding air minum dalam kemasan membuat banyak orang beralih ke air isi ulang. Satu galon air minum isi ulang harganya 2.500 hingga 3.000 rupiah. Bandingkan dengan air dalam kemasan bermerek yang harganya mencapai 9.000 rupiah. Satu murah ya kan, udah gitu praktis kita kan. Kalau kita istilahnya awal-awalnya sih kita masak air isi ulang kan ya. Cuman karena air isi ulang itu kadang-kadang dari pipa peralonnya itu suka kotor gitu kan. Kadang-kadang mengeluarkan bawa bau gitu. Jadi kita mengambil pintas air isi ulang. Usaha depot air minum isi ulang sempat terpukul setelah Institut Pertanian Bogor menyebar luaskan hasil penelitiannya. Mereka antara lain menyebutkan sekitar 16 persen depot air minum isi ulang diteliti tercemar bakteri kolifom pejabat diari. Tapi itu adalah hasil penelitian tahun 2002 lalu. Lantas bagaimana dengan kualitas air isi ulang yang sekarang? Tergoda untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami pun berencana melakukan penelitian kecil-kecilan. Akankah hasilnya sama? Terima kasih telah menonton!